Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat apa kabar kali ini aku mau bahas tentang topik yang menarik nih yaitu ciri-ciri cewek gatel yuk langsung saja mari kita mulai cewek gatel adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perempuan yang dianggap mudah menjalin hubungan dengan laki-laki atau bahkan suka menggoda laki-laki perlu diingat bahwa setiap orang berbeda-beda dan tidak ada cara yang pasti untuk mengetahui apakah seseorang itu gatel atau tidak menghakimi orang lain berdasarkan asumsi itu sangat tidak dianjurkan namun ada beberapa perilaku yang mungkin dianggap sebagai tanda bahwa seorang cewek mungkin tertarik untuk mencari perhatian atau menjalin hubungan yang romantis yang hal seperti itu dianggap sebagian orang sebagai cewek gatel nah berikut ini adalah ciri-ciri umum cewek gatel satu tebar pesona tebar pesona adalah daya tarik yang dimiliki seseorang untuk dapat memikat orang lain cewek yang tebar pesona adalah cewek yang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian cowok dan membuat cowok merasa tertarik dengan caranya sendiri misalnya berpakaian terbuka atau seksi senyuman yang menggoda berbicara dengan suara keras atau selalu ingin menjadi pusat perhatian dua sering menggoda atau genit cewek genit adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang menunjukkan perilaku menggoda atau menarik keperhatian secara seksual kepada orang lain baik secara sadar maupun tidak sadar misalnya memberikan pujian berlebihan tertawa atau tersenyum dengan cara yang menggoda kontak fisik yang tidak diinginkan atau menggoda lawan jenis dengan kata-kata atau lelucon yang sensual 3 bermain mata dengan banyak orang cewek yang bermain mata dengan banyak orang adalah individu dengan berbagai macam motivasi dan tujuan cewek yang seperti itu biasanya senang menjadi pusat perhatian mudah bergaul dan mempunyai tujuan untuk bersenang-senang dengan cara menggoda atau menunjukkan minat pada banyak orang secara bersamaan hal itu dapat merusak reputasi dan hubungan sosial dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan niat yang tidak baik 4 mudah menjalin hubungan cewek seperti itu biasanya tidak ragu untuk memulai hubungan baru dengan cepat bahkan dengan orang yang baru dikenal hal itu diartikan sebagai cewek yang suka gonta ganti pasangan karena pada umumnya cewek seperti itu mempunyai sifat yang cepat bosan 5 sering mengumbar privasi di media sosial ciri cewek gatel ini biasanya mudah sekali membagikan foto atau video yang provokatif atau terlalu terbuka tentang kehidupan pribadinya di media sosial dan cewek seperti ini juga sering berkeluh kesah di media sosial agar menarik perhatian lawan jenis nah itulah beberapa ciri-ciri cewek gatel penting untuk diingat bahwa ciri-ciri ini tidak selalu berarti bahwa cewek tersebut gatel ada banyak alasan lain mengapa cewek mungkin berperilaku seperti itu seperti rasa tidak percaya diri atau mencari kesenangan tidak ada salahnya ingin mencari perhatian atau hubungan yang romantis hal ini normal dan wajar bagi manusia yang terpenting saling adalah menghormati batasan dan tidak berperilaku dengan cara yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan jangan berasumsi bahwa anda tahu apa yang diinginkan atau dipikirkan orang lain kesimpulannya membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati adalah kunci untuk menghindari kesalahpahaman menghakimi orang lain berdasarkan asumsi tidak akan membantu anda untuk mencapai tujuan nah gimana menurut kalian apakah kalian setuju dengan ciri-ciri cewek gatel yang aku sebutkan tadi jangan lupa like subscribe dan share video ini ya sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat Terima kasih terima kasih selamat menikmati